Tak semua orang ke masjid itu untuk beribadah. Rahman Subekdi salah satunya. Cara berjalan santai, mewasuki masjid Baitur Rahman, condong catur seleman Yogyakarta, bukannya segera wudhu, malah ke toilet mengambil sabun, dan mencuri handuk. Gak hanya satu, tapi dua. Usai mencuri, pria 32 tahun ini pun kabur menggunakan sepeda motornya. Pelaku ditangkap saat ia kembali ke Masjid Baitur Rahman Rabu kemarin atau empat hari pasca pencurian. Pelaku bahkan sempat melawan saat ditanyai, sehingga menyebabkan luka-luka di tangan pemurus masjid. Setelah itu kan pertama dia gak ngaku. Aku gak tau, mas. Setelah itu, kamu apa nih? Kamu kemarin nyuri ini. Oh iya, mas, maaf aku. Nah, setelah itu dia baru ngaku setelah kami tunjukkan. Ini, rupamu di sini ada, montormu ada ini, platmu ada. Baru dia, oh iya mas, baru dia ngaku. Sebenarnya dia gak ngaku sebelumnya. Pelaku yang merupakan warga Banyumas Jawa Tengah diserahkan ke Polsek Depok Timur, Yogyakarta. Handuk sama sabun. Kenapa memilih handuk sama sabun, mas? Ya, kalau itu kan bisa dipakai sama sabun juga, iya berganti. Emang selama ini gak kuat belia atau gimana? Ya, kuat, cuman kemarin hilang. Terus setelah curi digunakan sendiri? Iya. Kasus pencurian ringan ini masih diselidiki, karena diduga Rahmat juga beraksi di tempat lainnya. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.